Al-Fatihah Pagi kancang Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Puspa Wangi, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari ketibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami ketibukan perkuruan Taman Siswa. Dan memang Ki Hajar dan Taman Siswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangke yang tak dapat terpisahkan. Kita berada di kelas terbuka dari sebuah taman guru. Untuk selanjutnya, mengikuti latihan sebuah permainan kanak-kanak, kancil mencuri timun. Musik Dan alangkah sedapnya menyaksikan kenakalan anak-anak Taman Indri. Musik Yang dengan merdekanya belajar di bawah asuhan kasih ibu gurunya. Musik Jika kita menyusup kembali ke pendopo agung, kita saksikan permainan kanak-kanak yang lain, coklat pinggir dalam bahasa daerah. Musik 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 Terima kasih telah menonton Dengan didampingi oleh ibu, dihajar mengadakan peninjauan ke tempat anak-anak yang tengah belajar menggambar di alam terbuka Di sini, anak-anak menggambar secara gotong royong, jadi berhulupis kuntul baris di bidang lukis Kemudian, perjalanan Ki dan Yi Hajar diteruskan ke tempat anak-anak dewasa dalam pelajarannya memahat Melukis Dan melatih diri dalam mengerjakan kerajinan tangan Pada ketiga-ketiga tertentu, hasil karya murid-murid Taman Siswa tersebut ditamerkan Jika sebentar tadi, kita tenggelam di dalam kesibukan anak-anak Marilah kita kini menerapong kesibukan bapak-bapaknya Pemimpin-pemimpin organisasi Taman Siswa Anggota-anggota Majelis Lur Kemudian, muncullah Pak Jarminto untuk memanggil mereka berapa Pak Jarminto yang juga telah mendahului kita pulang ke alam bakar Adalah pula seorang tokoh Taman Siswa Yang setia dan tak kenal jerih dan waktu Demikian pulalah lain-lain anggota karyawan Majelis Luhur Yang kita jenguk dalam ruang ini Dan tak salah lah kata orang Bahwa mereka yang berani menjepurkan diri dalam Taman Siswa Adalah mereka yang bersedia berkorban Dan tak takut akan melarat Mesin kita kuno yang dengan setia mengabdikan diri selama ini Mau tak mau mengalami rituling Dan bolehlah keluarga Taman Siswa merasa bangga Dengan hasil-hasil dari mesin baru ini Untuk kelak menurut masanya Mesin-mesin ini pun akan mengalami ritulingnya pula Menyebut nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara Tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sebu Yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya Telah membangun dan menjiwai Taman Siswa bersama dengan Ki Hajar Alangkah bahagianya beliau-beliau ini Ki Cokroderjo Nyi Hajar Ki Pranawidekdo Ki Hajar Ki Sutapa Wanaboyo Dapat berkumpul dan berpendah bersama Sambil mengenangkan kembali masa lalu Masa juang penuh rintang dan halang Tetapi sayang Pertemuan semacam yang kita saksikan ini Ternyata adalah pertemuan terakhir Pada Kongres Taman Siswa tahun 1956 Pertemuan semacam 1926 Dan Kongres Taman Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Ki Hajar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Saat badan lesu lemah dan masih sering pula digoda oleh bajuk beri karena baru saja lepas dari masa kering yang lama, Ki Hajar berkenan pula menghadapi Kongres. Dan ternyata badan yang masih ledih itu tak terhilaukan lagi manakala kepentingan nasional memanggil dan jiwa mulai berkobar. Istilah ini kita dengar. Tapi mungkin kebanyakan orang tidak mengataui bahwa ini adalah istilah yang berasal dari Taman Siswa. Ketika Taman Siswa berdiri di tahun 1922 maka ada satu utapan dari Presiden kita yang pertama Marhum Suttabno Srioksumo yang ditulis dalam karangan dalam bahasa Belanda yang berbunyi Demokrasi Sunderland Cup dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita adakan. Demokrasi yang tidak disimpin tidak disimpin oleh kebijaksanaan itu berarti siap-siap orang merasa boleh berbuat semau-maunya dan karenanya akibatnya tidak lain daripada kekasauan. Kita mengandalkan istilah itu oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat di dalam pemilihan umum maka separuh dari jumlah suara tambah satu itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan bukan kebenaran akan tetapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan misalnya kita menghilangkan titil-titil semua orang yang masuk ke dalam tamah seswa hilang titilnya Mas Raden Raden Mas Raden Nanyu Raden Azen dia masuk ke dalam tamah seswa dengan titil Ki kalau laki-laki Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami dan Nyi kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam tamah seswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titil-titil dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua persamaan akan memenang. Di situ tidak ada diskriminasi tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap pidaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis tapi semuanya takat pada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu dengan ada yang keluarga itu kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruk kapitalis embriales hilang semua. So, tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Pada waktu senggang jika lah sinar yang Dewi Ratih menerang bumi Ki dan Nyi Hajar sering melepas lelah di muka pondok yang sederhana ini. Tetapi ada saja murid yang menggodanya dan diterima pula dengan gembira. Nah ini tidak serangkai yang ini dokter Dawes Dekar yang sesudah Merdeka berkati nama dokter Setia Budi ini dokter Jepto Mahun Kusumo dua-duanya sudah almarhum yang ini Pak Ajar Dewan Toro dulu namanya Cuardi sudah nengar. Kalau tidak salah dulu kan memakai titel Raden Mas dobu? Ah itu titel sudah lama kita buang. Anu Pak kami sudah tiga tahun menerima pelajaran-pelajaran tentang ketaman siswaan dari Bapak dan justru tentang riwayat Bapak sendiri Bapak belum pernah menceritakan kepada kami Apa Bapak tidak berkeberatan untuk menceritakannya tentang hal itu Pak? Wah ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri tapi baiklah hanya agak serba singkat yang disebut tiga serangkai yaitu pimpinan pusat daripada indisi partai anapun indisi partai ini partai yang pertama kali menuju ke arah politik partai politik yang pertama memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan Budi Utomo berdiri tahun 8 lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera di Jawa di Sulawesi di seluruh Indonesia malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum yaitu serekat Islam tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik Budi Utomo menamakan dirinya usaha guljurin secara kata Islam ekonomi baru indisi partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland inilah yang agak istimewa tapi yang berhubungan langsung dengan peristiwa yang untuk pertama kali terjadi ialah pembuangan tiga serangkai itu mengenai rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland seratus tahun di dalam bulan November tahun 1913 dan inilah yang sangat menjenggalkan kita semua masa ini di Indonesia di Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini jangan sampai ini terjadi sebab ini ini suatu kenhinaan terhadap bangsa kita terhadap kehormatan nasional kita lain daripada itu ada juga yang menjengkelkan kita semua pada waktu itu rakyat disuruh ikut membayar biayanya di desa-desa diidarkan place derma dan siapa-siapa dimintai dan barang tentu orang takut lalu terpaksa memberi siap yang mengidarkan itu orang-orang dari pemerintah karenanya selalu kita berusaha supaya ini gagal selain itu komite komite putra yang kita dirikan ada maksud lain juga yahwah untuk menuntut adanya parlement dan ini berarti Indonesia merdeka komite komite putra mulai aksinya dengan mengidarkan surat edaran ke seluruh Indonesia dan terbuktilah disitu bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan selain daripada itu kita menerbitkan brusyure risalah yang terkenal yaitu artinya artinya seandai aku seorang Belanda dan dalam brusyure itu saya terangkan saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan inilah yang bikin merahnya Belanda barang tentu juga karena kita di dalam brusyure itu menumput adanya parlemen dan ini saja sudah dianggap suatu perbuatan politik yang tidak dapat dibolehkan lalu kerasan yaitu saya ditangkap sesudah saya ditangkap karena penerbitan brusyure itu Dr. Cepto menulis sekarang artinya satu buat semua semua buat satu dan dengan caranya sendiri yang unik Dr. Cepto memaki-maki disitu tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Belanda segera Dr. Cepto dikam kerja lalu Dr. Cepto menerbitkan karangan yang bertitel Om Nuslahal yaitu pahlawan-pahlawan kita sebab Dr. Cepto memandang kita berdua Dr. Cepto dan saya sebagai pahlawan dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Dr. Cepto dan dia juga ditangkap sehingga dengan begitu tiga serangke yang sudah tadinya diintik-intik ditakut-takut itu tertangkap ketika-tikanya dan putusan pemerintah sudah dicaporkan yaitu saya di internir kebangka Dr. Cepto ke bandar sedangkan Dr. Dowsecker ke timur Kupang tapi agar kita dapat melanjutkan usaha kita aksi kita kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri waktu itu usia pajar berapa tahun Pak? waktu itu saya berumur 24 tahun saya dengar waktu Bapak ditangkap tidak cukup boleh dua-tiga orang sedatu saja apa betul Pak? pada waktu itu saya di Bandung memang pusat dari aksi kita Bandung yang menangkap saya itu sebetulnya hanya 30-40 sergadu dengan bayunet terhulus tapi di Bandung waktu itu ada banyak sergadu-sergadu yang Bandung menjadi kota militer ini disebabkan karena pemerintah Belanda mendatangkan tidak kurang dari 1.500 sergadu dari Timangi karena dikiranya di Bandung akan ada apa-apa pada waktu itu ibu dan Pak Asar pengantin baru untung kita dapat sokongan dari berbagai bulungan utamanya Bubu Tomo karekat Islam dan Muhammad dan lain-lainnya kita para istri dapat turut ke nature lam jadi kalau begitu boleh dikatakan sambil diasingkan ibu dan bapak berhanyumun ya bu berangkat kita ke luar negeri pada tanggal 6 September tahun 13 itu tidak berarti bahwa kita menghentikan aksi kita sama sekali tidak kita sudah pesan kepada sekalian pemimpin dari kulungan-kulungan yang menyokong kita untuk meneruskan aksi kita malah ketika berangkat dari Tanjung Kriuk pada hari itu saya memberi sedar urayan sekalipun hampir-hampir dilarang oleh kulisi tapi dapat juga di dalam minta diri kami menghancurkan supaya meneruskan pekerjaan kita dan terus di dalam kapal kita menulis karangan-karangan malah ada yang saya kirimkan kepada harian-harian Indonesia dan harian ekspres dalam bahasa Belanda dimana kita terus menghancurkan jangan sampai putus asa keberantatan kita jangan memutuskan asa tapi sebaliknya harus memiliki semangat yang sebetar-sebetarnya dan di Kolombo dapatlah kita antaranya isi surat-surat tersebut ialah jika nanti bendera Belanda pada bulan November berkibar dan orang berpesta-pesta melakukan tos dan berpidato untuk keselamatan pembesar-pembesarnya mengertilah saudara bahwa saudara sendiri tidak mempunyai pembesar-pembesar sendiri yang patut diberi utapan selamat dan dimuliakan dan bersiap-siaplah rayaan kebangsaan kita sendiri pasti akan datang marilah kita berdoa agar supaya saat itu lekas datang pada tahun 19 saya kembali dari Niederland tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat sebab saya diminta segera datang di Semarang untuk pegang pimpinan Pertai dan pimpinan dari mandalah-mandalah kita tapi ini ada baiknya sebab sebelumnya di kurang-kurang Belanda diucapkan bahwa saya minta ampun bahwa saya tidak akan berpolitik lagi dan bahwa karenanya saya dibolehkan kembali itu bohong sama sekali tambah-tambah tidak lama lagi saya ditangkep oleh polisi karena pada suatu rapat umum saya didakwa menghina Rukh Resson yaitu Mahkamah Agung dari Belanda dan estimewanya pada rapat itu yang saya didakwa menghina itu ada satu tokoh besar yang berhadir yang menyaksikan yaitu Sudara Semaum semula Ki Hajar di jebloskan dalam penjara Semarang untuk kemudian diangkut dengan kereta api ke Pekalongan dan Ki Hajar bersedia diangkut jika tangannya tidak diborgol akhirnya menanglah Ki Hajar tangannya merdeka pemerintah institusnya hanya dokter yang meneruskan gerakan politiknya dengan menerbitkan masalah yang terkenal yaitu Pangguka dan dengan caranya sendiri dokter terus mengutam segala apa yang tidak baik dari pemerintah Belanda sehingga terpaksalah pemerintah membuang dia lagi ke Bandar Merah tahun 27 pada tahun 22 saya meninggalkan anti-carmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang seumurni-murninya bersifat nasional sebab harus diingati anti-carmo ada yang punya perhimpunannya ada dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu ada pun maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu tepatnya 3 Juli 22 dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh stasional diantaranya marhum Sukatma Suriok Sumo marhum Surioputo dan lain-lainnya dan semua itu bergendap untuk melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahnya tak sedikit duri dan koda berintang jalan Taman Ciswa sampai-sampai karena pajak bangku-bangku sekolah dan lain-lain barang harus dilela dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena Taman Ciswa tetap berjalan satu goda hilang lain rintang menjelang dalam tahun 1932 lahirlah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar yang bermaksud membubar hancurkan Taman Ciswa kali ini pun dihadar bersikap tegas rawe-rawe rantas malang-malang putung dengan bantuan dari badan-badan perjuangan lainnya dan tokoh-tokoh patriotik Ordonansi tersebut akhirnya menemukan kuburnya ternyata ternyata beli Taman Ciswa mendapat tanah yang subur dan berkembanglah ia luas ke segala pelosok Nusantara ketika depan datang pada tahun 1942 Buka atas angguran Bung Karno dan Bung Haka para pemimpin bersama-sama mencari jawam bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang dan untuk itu para pemimpin lalu mendirikan putra yaitu pusat tenaga rakyat yang dipimpin oleh apa yang disebut empat serangkai yaitu Bung Karno Bung Haka Kiai Hatimansur Marhum dan saya sendiri hanya satu tahun saya ikut memimpin putra kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta sebelum berangkat saya dapat jaminan dari Sekretaris Gun Saikam bahwa tamang seswa akan terus boleh buka sekalipun lain-lain perguruan ditutup karenanya langkah terkejut saya ketika datang di Yogyakarta tahu bahwa tamang seswa sudah ditutup saya minta kejangan kepada Syucokan saya berkata bahwa dari Jakarta dijamin bahwa tamang seswa akan terus boleh buka dan apa jawabnya Syucokan Tuhan seorang pemimpin yang bohong barang tentu berkatanya demikian tidak saya terima bahwa protes sekeras-kerasnya dan ini rupanya membikin amarahnya Syucokan suap sehari sesudahnya saya dipanggil oleh tempet diperiksa sampai dua kali itulah suatu tanda bahwa ada bahaya bagi saya tapi apa boleh buat saya tidak boleh menerima perkataan Syucokan itu tadi ini adalah beberapa dari belasan jabatan penting yang dipegang oleh Ki Hadar dalam zaman Merdeka akhirnya Republik Indonesia mengalami percobaan yang berat dan percobaan ini ternyata merupakan peristiwa yang menentukan pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia diduduki oleh sentera Belanda dan Taman Siswabut tak lepas dari ancaman dan Ki Hadar pada hari tuanya masih tak luput juga dari tangkapan Belanda masih juga dianggap berbahaya Ki Hadar Ki Hadar bukanlah Ki Hadar jika tidak terus berjuang di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan walau badan sudah terasa tak kuat lagi tanggal 19 Desember 1956 adalah hari penting dalam catatan sejarah hidup Ki Hadar pada hari itu bertempat di Sitinggil Yogyakarta dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Kosa kepada Ki Hadar oleh Universitas Jajah Mada menyaksikan perhatian yang sangat besar ini taulah kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting peristiwa nasional dalam bidatonya Profesor Dr. Sarkito antara lain mengatakan bahwa pada hari-hari setengah abad lampau gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hadar adalah bagaikan nayar rana pemuda senantiasa gembira hati sangkat tidak sepi humor dalam kata sambutannya Ki Hadar antara lain mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia kondom sejuk dan tenteram ini berisikan perabot-perabot yang sangat sederhana adalah tempat di mana Ki Hadar bekerja keras tempat dari mana memancar sinar inspirasi ke seluruh penjuru setelah terlibat dalam hari-hari yang sibuk di mana pula penyakit berat sering-sering menyerah Ki Hadar perlu menyingkirkan diri dari dunia ramai bersama-sama dengan putera-puteri dan cucu-cucunya Ki Danyi Hadar beristirahat di Hawa Sejuk untuk bersiap-siap menghadapi tugas baru selamat menikmati orang tua manalah yang tak tenteram dan berkembira hati pada suatu saat yang indah di hari tuanya dapat berkumpul dan bersuka bersama dengan keluarganya lebih-lebih pada saat-saat panggilan Tuhan sayuk-sayuk mulai terdengar melihat album terkenallah pada putera di Dulogali Subroto putera Ki Hadar kedua telah memilih ladang pastinya di angkatan perang semoga anak cucu ini dapat mengikuti dedak eangnya dalam suasana hening tenang di tempat ini pada 26 April 59 air mata jatuh mengiring kepergian suami dan bapak tercinta Ki Hadar di Hajar di Wantara mangkap pulang ke Rahmat tulah beribu-ribu telegram vela sungkawa dari segala golongan dan lapisan masyarakat membanjir membuktikan keagungan Ki Hadar dalam hati rakyat Udara yang kemula serik menusuk yang kemudian dinodai oleh mendung tebal hitam serang sesaat sebelum komando keberangkatan jenazah diserukan telah menyingkirkan diri dengan sopannya dan akhirnya tinggalah lapis avant tipis pak singgwe sutra pendulimu senasa yang sampai selamat di beribu-ribu di Di bawah udara yang sejuk itulah, genasah diantar dengan upacara kebesaran menuju ke makam Taman Siswa di Celeban, tak jauh dari makam pahlawan semagi. Rakyat Yogyakarta dari segala macam lapisan yang kenal akan pribadi dan kepatriotan Ki Hajar dari dekat berjadal memagar jalan, memberikan salib kehormatannya kepada genasah tokoh agung, pusbah penggias sejarah. Rakyat Yogyakarta Rakyat Yogyakarta dari segenap putra-putramu Ki Hajar Dewantara, mengantar kepulanganmu ke hiang vidi. Rasa setia atas cita-cita lukurnu Ki Hajar Dewantara, kami teruskan sampai tercapai masyarakat, tertibkan kami. Padma mekar harumnya mengambar amat, itulah pribadi agung Ki Hajar, agungnya cita demi sempurnanya rakyat Indonesia. Berjuta jiwaku tempa di taman seswa, di hatinya tumbuh cinta paling setia, pada kemerdekaan, pada tanah air, pada rakyat yang jujur dan gagah beran. Rakyat Yogyakarta Kami penerusmu Ki Hajar, di hati kami tercatat duka paling besar. Rakyat Yogyakarta Atas kepergianmu dari sisi kami, kami tahu satu kepergian wajar. Dan jiwa kami sudah terlanjur di padu cinta paling setia, cinta dan setia ajaranmu. Kami jaga keutuhan, kami cegah setiap usaha penyelewengan yang menggunakan saat duka ini sebagai kesempatan, kesutian yang dilumuri noda-noda. Kami tetap padamu, Ki Hajar, Ki Hajar. Terima kasih telah menonton!